gak panas sama sekali dan mainnya juga lancar jadi kemungkinan aku bisa sampai mitik ini kalau misalkan kayak gini terus hello guys welcome back to my youtube channel jadi guys this is audience speaking here and you watch me again yeah nah jadi guys kemarin setelah beberapa bulan lalu mungkin sebulan atau dua bulan lalu aku upload video tentang play and high resolution Mobile Legends with Samsung Galaxy j7 Prime dan banyak sekali komentar yang mungkin itu jaringannya jelek mungkin ada juga yang sependapat karena memang mereka mengalami hal yang sama dengan aku tapi disini aku mau kasih solusi buat teman-teman sekalian dan sekaligus mencari sumber masalah kenapa Samsung Galaxy j7 Prime ini tidak begitu menyukai kalau misalnya kita main game itu dengan High Frame teman-teman Oke langsung saja kita cari dulu sudah melihat komentar-komentar dari teman-teman sekalian katanya sih pakai Samsung game tuner Oke kita coba Samsung aku udah install kebetulan Samsung game nggak ada ya game tuner kita coba pakai kira-kira kita ngefek atau enggak disini aku pakai koneksi Telkomsel nah langsung saja kita launch Mobile Legends kita launch dari sini aja ini udah disetting maksimum ya yang maksimum kira-kira dia itu ngefek atau enggak ya semoga ngefek kira-kira seberapa ngefek apa koneksi Telkomsel dengan menggunakan dari game tuner ini kita langsung aja main klasik Oke teman-teman kalau misalnya mau mabar sama aku langsung aja add ID aku ya CCM52 CCM52 itu pakai huruf besar semua pakai huruf capital semua disini banyak yang on but exactly I don't care about that kita langsung aja kita langsung aja mulai game kita jangan lupa ya tinggi mode high frame rate oke oke siap Oh iya kita langsung buka cici aja Oh wow kayaknya memang agak sedikit lebih ringan ya tapi kita coba lihat dulu baru selama setik baru 20 detik awal kita belum bisa nantuin hahahaha Hihihi kita coba lihat dulu performa dari Oppo ini kira-kira dia mengecewakan atau enggak eh Oppo malahan Samsung Samsung game tuner ini dia ngebantu enggak sih uh 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 wow mantap cuy serius wadah wow bateriku semula 11% wow ada sun cuy ada sun ya kelihatannya nih lancar serius ini lancar satu menit awal memang lancar eh 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 cuy cuy eh cuy butuh so like eh wadah 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 maaf ya jaringanku kayaknya nggak mau berkompromi deh wow wah eh 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 niat banget mau bunuh aku niat banget niat banget eh biarin deh aku nggak mau nggak mau terlalu nafsu teman-teman bantu aku tolong teman-teman oh my god teman-temanku pada mau lot semua udah mau vera-vera ini jadi teman-teman setelah aku browsing ke google memang untuk GPU dari ini GPU dari Samsung G7 Prime ini dia menggunakan GPU Mali dia bukan Qualcomm ataupun Snapdragon dia menggunakan Mali jadi Mali itu taingannya dari Qualcomm cuman memang Mali itu untuk kelas yang mid-range gitu loh yang memang menengah jadi dia harganya murah tapi dia kalau misalnya untuk gaming ya memang agak kurang harga dari handphone-handphone yang menggunakan GPU Mali itu lebih murah otomatis karena sparepadnya juga lebih murah dibanding dengan menggunakan Qualcomm tapi untuk kualitas dari Mali itu memang dia itu gak bikin handphone kita cepat panas karena ya gak tahu ya mungkin dari sistem itu kita harus berlari mengajar anganku oh 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 kalah cuy kalah dia keroyokan nah jadi aku lanjutin jadi GPU Mali ini dia memang kurang di bagian gaming tapi dia lebih ke grafik ya jadi dia untuk performa grafiknya dia memang bagus cuman ibaratnya kalau dari segi gaming dia kurang jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau pilih handphone itu aku rekomen teman-teman GPU-nya itu Qualcomm ya GPU-nya itu Qualcomm yang series berapa gitu loh jadi jangan yang Mali kalau misalnya Mali itu memang harga handphone-nya itu memang sedikit lebih murah tapi untuk performanya dia memang agak kurang kita lanjut aja main tapi sejauh ini sejauh 4 menit 4 menit setengah ini aku belum menemukan crashing crash-cras crashing dari handphone ini serius jadi game tuner ini memang efek banget ditambah dengan jaringan yang bagus ya jadi kurasa memang ya ini perpaduan yang sangat tepat dan juga dia gak bikin handphone panas dan serius ini handphone gak panas serius gak panas karena memang GPU-nya Mali jadi dia gak panas gak cepet panas dibanding dengan Qualcomm banyak juga yang ngomongin penyebab dari handphone ini jadi dia gak begitu mudah untuk grafik tinggi itu karena dia ini kan menggunakan layar dengan kualitas Full HD jadi karena GPU-nya Mali jadi bentar cuy aduh kebanyakan bahan cuy nih bentar ya nah jadi karena dia itu GPU-nya Mali dan memang apa sih kayak semacam jadi dan dia kan sistem prosesornya itu kan menggunakan Nexinyos dari Samsung ya jadi otomatis aduh napsu banget oke aku jauh jadi dia kan menggunakan prosesornya Exinyos jadi otomatis jadi kalau Exinyos ini kan memang buatan dari Samsung dan perpaduan dengan Mali itu dan dengan kualitas layar Full HD tapi dia masih menggunakan teknologi TFT bukan IPS atau atau AMOLED ya jadi kualitas warnanya ya biasa aja cuman untuk konsumsi baterai dia lebih hemat dan menurutku kalau misalnya kamu gak begitu intens dengan warna sih ya gak apa-apa sih gak masih dalam batas wajar sih dan nah balik lagi ke persoalan oke baterai muda 3% kayaknya teman-teman kita 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 cut dulu ya oke teman-teman jadi balik lagi ya tadi baterai ku habis dan ini udah baterai yang satunya lagi nah jadi balik lagi alasannya itu kenapa ya karena tadi karena memang kolaborasi dari 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 Samsung nya dari dari prosesornya dan prosesor GPU sama layarnya itu memang agak sedikit kurang sinkron karena dia kalau misalnya kita kita paksain dapet kalau mantap makasih gak nah jadi kalau misalnya dia kolaborasi ini kan memang sedikit kurang cocok karena GPU ini gak begitu mampu buat menopang kualitas layar Full HD jadi dia itu kalau misalnya kita paksain untuk mode height dia memaksakan diri sehingga membuat handphone kita itu pada saat kita main game kan ini kan main gamenya itu dia cepat gitu loh jadi untuk pergerakan layarnya itu cepat jadi jadi dia itu enggak enggak begitu maksimal enggak begitu optimal yang menyebabkan ya jadi crash gitu loh kalau teman-teman kalau teman-teman mau beli handphone game ini untuk main gaming itu jadi harus ada piranti tambahan kayak game tuner dan jaringan kamu harus harus bagus dan kalau misalnya jaringan kamu jelek ya jangan harap buat buat main game ini lancar selancar kamu mencintai dia nah jadi selama 9 menit aku main belum ada cacat yang berarti sih maksudnya belum bisa dilihat dari tadi belum ada lek-lek karena memang aku pakai game tuner tadi atau memang lagi gimana dan ini enggak mengecewakan performanya sejauh ini dan apa sih kayak jadi dia santai aja gitu loh jadi dia memang jadi ini enggak panas enggak panas sama sekali dan mainnya juga lancar jadi kemungkinan aku bisa sampai mitik ini kayak gini terus semoga kamu enggak enggak gini di awal aja ini udah 10 menit main dan teman-teman bisa lihat dari awal sampai sekarang itu enggak enggak ada lag sedikitpun karena memang pertama jaringan bagus koneksi bagus dan yang kedua itu dari aduh my god baternya habis cuy koneksi bagus dan juga dari dari pertambahan dari game timer tadi teman-teman nah jadi teman-teman kayaknya baterai aku udah habis jadi teman-teman kalau misalnya jadi mungkin sekian video hari ini kalau misalnya teman-teman jadi mungkin bisa menjawab gunda lara di hati teman-teman kayaknya ini semoga bisa membantu dan bisa mendapat pencerahan bagi teman-teman sekalian atau kalau misalnya teman-teman masih kurang dengan video ini teman-teman bisa komen di bawah kita bisa diskusi bisa sharing sama-sama so i'll be speaking in here and goodbye dadah maaf ya gamenya belum selesai tapi baternya udah habis bye-bye don't forget to write a comment and subscribe bener ni cong arigatou na cuy bye-bye nang Hunger 3 nangcore nang